Penertiban ini dilakukan bertugas gabungan di Jalan Protokol Kabupaten Pekalongan, yakni di Tukunol Kilometer. Sasarannya adalah Baliho atau Spanduk Jalan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan yang melanggar aturan. Seperti pedoman lokasi kampanye, pemasangan APK untuk peserta pemilu kepala daerah, serta APK yang dipasang tidak sesuai desain yang dilaporkan ke KPO. Sesuai aturan, ada beberapa lokasi yang tidak boleh dipakai untuk memasang APK, antara lain Jalan Protokol, Kantor Pemerintah, Sekolah, Rumah Ibadah, Kantor TNI dan Polri, dan Jembatan. Alat peragak kampanye yang tidak terdaftar desainnya di KPO. Karena saat ini alat peragak kampanye ini difasilitasi oleh KPO, kemudian paslon sendiri boleh mengadakan, mencetak sendiri dua kali lipat. Tapi sampai saat ini yang kita lihat, yang terpasang itu desainnya tidak terdaftar di KPO, sehingga merupakan salah satu alat peragak kampanye yang melanggar, yang harus kita tertipkan. Sebanyak 100 lebih APK yang melanggar diturunkan, dan kegiatan penertiban APK Pilkada Serentak 2020 ini akan terus dilakukan hingga masa tenang sebelum pencoblosan. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Sampai jumpa.